Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Setelah Tuhan Yesus mendapatkan banyak sisaan di pengadilan Pilatus, kini ia membawa palang salib yang merujuk Golgotha. Di Golgotha, ia disalibkan bersama dua orang penjahat yang bertujuan agar ia tergolong sebagai seorang penjahat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di atas kayu salib, kita pun tahu bahwa Yesus mengucapkan beberapa perkataan. Yang sangat terkenal, Dia mengatakan, Ya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di sini, Tuhan Yesus sedang berdoa memohon pengampunan dari Allah bagi mereka yang menyebabkan Dia disalibkan, dan bagi mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhannya. Pernyataan ini atau doa ini adalah suatu permohonan yang sangat luar biasa. Yesus tetap konsisten dan konsekuen atas pengajaran mengenai kasih, mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh. Saudara-saudara ku yang dikasihi Tuhan, kemudian Yesus juga berseru, Eli-eli lama sabatani, Allah ku, Allah ku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebuah seruan yang sangat pendidikan. Mengapa Yesus anda berseru seperti ini? Sebagaimana Allah di Taman Getsmani, kini Yesus pun harus melewati masa penyalibannya. Ia harus melewati sebuah tahap untuk menembus dosa manusia, untuk mengalahkan maut itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pun kehausan para sedar musuh, memberikan anggur asam kepadanya, anggur asam memiuskan. Maka Yesus menolaknya. Anggur asam juga mau memperlihatkan bahwa itu adalah minuman orang miskin. Yesus pun dianggap rendah dengan diberikan anggur asam itu. Karena itu dia menolak. Akhirnya Yesus berkata, sudah gedap, sudah selesai. Apakah yang gedap? Apakah yang selesai itu? Yesus sudah selesai dalam menyatakan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Yesus juga sudah selesai dalam tugas dan tanggung jawab untuk menyelamatkan seluruh ciptaan termasuk manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya Yesus menyerahkan diri kepada Allah dengan berkata, Ya Bapak, ku serahkan nyawaku. Tidak ada nyawa Yesus yang diambil oleh musuh-musuhnya, tetapi Yesus sendiri menyerahkan kepada Bapaknya. Saudara-saudara, teks bacaan kita pada hari Jumat Agung ini mengatakan bahwa di saat kematian Yesus ada dua peristiwa yang menyertainya. kegelapan atau matahari tak bersinar mau menyatakan bahwa jagad raya turut bergabung atas meninggal di Yesus. Dan yang kedua, tak berbaik alat terbulat dua antara ruangan kudus dan ruangan maha kudus yang mempunyai arti bahwa orang percaya dapat datang langsung ke tahta kasih karunia Allah. Amin. Jemaah Tuhan, sekarang kita akan masuk dalam Sakramen Perjamuan Kudus. Karena itu, dengarkanlah berita penetapan Sakramen Perjamuan Kudus sebagaimana tertulis dalam surat 1 Korintu 11 ayat 23 hingga 26 yang mengatakan demikian. sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh daraku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan. sampai ia datang. Jemaat yang dikasih Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lapang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. dengan demikian persekutuan Tuhan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai pekenapannya di dalam kerajaan Allah dimana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Jemaah Tuhan mari kita berdoa Ya Bapak Maha Kudus Pencipta dan Raja semesta kami bersyukur dan memulia tentang kamu karena engkau membuat dan menjadikan kami sebagai dirimu engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk mengaklumkan kerajaanmu dan besar pengasihanmu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh engkau menegakkan semua orang yang terpenduk engkau memulihkan hati orang yang hancur engkau menghibur orang berduga dan membebaskan yang terpindas engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa oleh karena itu bersama dengan semua hambamu malaikat dan manusia nabi-nabi para rasul dan martir serta seluruh gereja mu di bumi dan di sorga kami memuji dan memuliakan namamu dalam kebesaran yang tiada hentinya kudus 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 kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang kami memuji namamu ia Bapak karena memberianmu yang paling utama yaitu anakmu Yesus Besias yang rela disalirkan untuk menembus dan menyelamatkan kami dari cenderaman rusak dan baut dan bangkit untuk membuat kami tidak berloda di hadapanmu kami memohon kepadamu ia Bapak putuslah roh kudus memendiami hati kami agar kami yang menerima roti dan anggur ini benar-benar menjadi anggota tubuh kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladanmu serta membawa damai sejahteramu kepada segala makhluk sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu maka ya Tuhan kumpulkanlah kami umatmu dari timur dan barat utara dan selatan ke dalam kerajaan anakmu Yesus Mesias Tuhan dan Juru selamat dunia yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami agak kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah bawa kami dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin jemaat yang dikasih Tuhan sebelum kita menerima roti dan anggur mari kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasul masing-masing orang berkata aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa karim lahir dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada roh kudus lahir dari anak darah Maria yang memberita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan lagi dan hidup yang kekal jemaat Tuhan sampaikanlah salam damai sejahtera kepada sesama mu di kiri dan kanan saudara damai sejahtera bagimu jemaat Tuhan marilah segala sesuatu telah tersedia bagi kita roti yang dipecah pecahkan ini adalah lambang tubuh kristus ambillah ambillah makanlah ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah pecahkan untuk penebusan kita anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang dalam kristus ambillah minumlah ingat dan percayalah bahwa darat Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk hendabusan kita Jemaah Tuhan Terimalah berkat Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala agar Agar memelihara hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Aku mulai dari diri sendiri Untuk melakukan yang terbaik Aku mulai dari diri sendiri Hidup jujur dengan nikmatuanku Tekanku Tuhan Mengikutmu selama hidupku Memegang teguh Kepada iman dan percayaku Kepada iman dan percayaku